selamat datang kembali di tutorial garing di video kali ini saya akan bermain PS1 di PS3 dan saya akan membagikan tutorialnya bagaimana caranya supaya kita bisa bermain game PS1 di PS3 tapi sebelum itu saya akan mencoba dulu game nya teman teman saya akan masuk dulu ke game nya ini saya menggunakan PS3 Super Slim teman teman ya kita lihat 1080p teman teman ya jadi jika bermain PS1 di PS3 itu mendapatkan resolusi 1080p teman teman ya saya disini mencoba bermain game Harpes Moon Back to Nature untuk cara caranya nanti saya akan praktekan di akhir video ini teman teman jadi tonton sampai selesai teman teman ya nah ini resolusinya mendapatkan 1080p teman teman ya jika bermain PS1 di PS3 teman teman ya mantap pokoknya ini musiknya nostalgia banget teman teman ya kita kencangin dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tuh saya menggunakan stick PS3 teman teman tanpa kabel jadi bisa bermain PS1 di PS3 itu tidak memakai kabel teman teman ya berbeda dengan di PS1 teman teman ya kita new game X Harpes Moon Back to Nature bahasa Indonesia dipersembahkan oleh palapa aku akan tanya beberapa pertanyaan tuliskan namamu nama saya adalah Tony apa nama ini oke iya kapan ulang tahunmu ulang tahun saya itu musim panas kalau gak salah apa ini oke iya tuliskanlah apa nama kebunmu nama kebunku adalah eh apa ya eh kebunku itu adalah ladang ladang sudah apa ini oke iya eh salah ladang cara menghapusnya apa ya hmm hapus itu O oke apa ini oke iya apa nama anjing peliharaan di kebunmu saya tidak punya anjing saya akan memberi namanya yaitu Harry Harry kukuk kemari kukuk ayo makan tai oke sudah iya nah ini dia karakter kita teman-teman di game Harpes Moon Back to Nature nah bagaimana menurutmu ini adalah bekas kebun kakekmu sudah lama tidak ada yang mengurusnya jadi cukup berantakan ingatkah saat kau masih kecil berlibur di desa ini selama musim panas dulu ya saya ingat maafkan aku harus membatalkan liburan musim panas bersama aku tak bisa merubah jadwal kerjaku aku tahu aku berjanji padamu tapi coba mengertilah kesibukanku akan aku ganti nanti aku menyesal sekali tapi ku minta kakak kakek untuk menemanimu di kebunnya bersabarlah dan nikmati alam di sekitarnya nah ini masa kecilnya nih ada anjing kemudian ini kakeknya pasti bagaimana anak memang tak ada yang menyenangkan di kebunku tapi kau boleh tinggal dan bermain di kebunku ini aku cukup sibuk dengan kebunku tak bisa menemanimu tapi ada beberapa anak di desa yang bisa kau ajak bermain denganmu kemudian si anak ini bermain dengan sapi tapi jatuh kemudian bermain dengan kuda naik naik kuda kemudian bermain dengan ayam malah diserang sama gerombolan ayam kemudian jenuh setelah itu tiduran dan bermain dengan anjingnya yang bernama si Harry kemudian si anak ini jalan-jalan ke hutan ke hutan emangnya hutan ini kemudian tiduran kemudian ada yang bernyanyi oh kau anak yang berkunjung ke kebun kakeknya apa kau selalu sendirian aku juga suka tempat ini dan sering bermain sendirian ceritakan padaku bagaimana kota dan juga tentang kemudian si anak cowok ini menceritakan kehidupannya di kota ke si anak cewek ini mungkin gak tau lah oke teman-teman ya saya akan memberitahu teman-teman bagaimana caranya bermain PS1 di PS3 langsung saja oke teman-teman nah disini saya menggunakan PS3 super slim teman-teman ya jadi untuk bisa bermain PS1 di PS3 itu sangat mudah sekali teman-teman harus punya dulu kaset PS1 ya mau itu kaset PS1 yang original mau itu yang copy pabrik ataupun yang burningan seperti ini juga bisa pertama-tama kita buka dulu untuk tempat kasetnya kalau di PS3 super slim itu seperti ini nah kita masukkan untuk kaset PS1 nya teman-teman ya kita masukkan kemudian kita tutup kembali kita lihat di PS nya dan kita tunggu apakah si kasetnya terbaca atau tidak nah teman-teman setelah ditunggu dan inilah hasilnya si kasetnya terbaca teman-teman ya teman-teman tinggal tekan O saja untuk masuk ke dalam gamenya nah gamenya pun mulai dengan resolusi 1080p teman-teman ya jadi seperti itu untuk cara-caranya sangat mudah sekali teman-teman ya jika teman-teman mau berhenti bermain PS1 di PS3 caranya sangat mudah teman-teman teman-teman tinggal pencet saja tombol PS ini ini tidak harus diatur atur lagi untuk tombolnya kemudian teman-teman tinggal quit game saja kemudian teman-teman pilih yes dan kita akan keluar dari gamenya teman-teman ya kita tunggu dulu sebentar nah setelah keluar dari game PS1 nya teman-teman ya nah setelah teman-teman berhasil keluar dari game PS1 nya teman-teman tinggal keluarkan saja untuk gamenya teman-teman ya kemudian tutup lagi sudah seperti itu oke teman-teman ya jadi tutorial kali ini sampai disini saja terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like kemudian subscribe jangan lupa juga komen jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati